Kondisi seorang bakal calon anggota DPD RI, Dapil Bengkulu, yang menjadi korban penembakan orang tak dikenal, mulai membaik. Polisi masih memburu dua pelaku guna mengetahui motif penembakan tersebut. Sejak penembakan, bakal calon anggota DPD ini masih terbaring lemah di Rumah Sakit Raflesia, Kota Bengkulu, Sabtu sore. Diketahui korban yang juga pimpinan salah satu media di Bengkulu ini ditembak orang tak dikenal, tak jauh dari rumahnya. Di Kelurahan Pematang Gubernur, Kota Bengkulu saat hendak menunaikan ibadah sholat Jumat. Saat kejadian, pelaku diketahui berjumlah dua orang mengendarai motor dan menggunakan jaket serta helm. Langsung melepaskan beberapa tembakan hingga korban terjatuh akibat luka tembak di punggung hingga tembus ke lengan kiri. Korban pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit Raflesia oleh pihak keluarga guna mendapat perawatan. Sementara polisi menemukan satu butir proyektil peluru di lokasi dan telah memeriksa sejumlah saksi. Kepola Bengkulu, Irjen Armet Wijaya mengatakan masih melakukan penyelidikan terkait motif penembakan kedua pelaku yang masih dalam pengejaran. Selain akan mencalonkan diri sebagai anggota DPDRI Dapil Bengkulu, korban diketahui juga pimpinan media online di Bengkulu dan juga mantan anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Kini kondisi bakal calon anggota DPDRI Dapil Bengkulu ini mulai membaik pasca menjalani operasi. Polisi juga melakukan penjagaan terhadap korban yang dirawat di rumah sakit. Dari kota Bengkulu, Endro Dwi Rawan, Ainyus melaporkan.